Awal mula punya ide ini adalah bahwa setiap sudah rutinitas tanggal 2 Oktober adalah sudah menjadi hari batik nasional. Nah, sebenarnya hari batik nasional ini kalau bisa kita khususkan, harusnya lebih khusus untuk warga masyarakat Pekalongan. Karena betapa anugrah besar bumi Pekalongan dianugrai sebuah karnia yang sudah menjadi warisan UNESCO. Nah, gagasan ini muncul bahwa saya harus bersyukur tidak hanya harus bangga-bangga tapi tidak ada wujud tim lamentasinya. Nah, wujud syukurnya apa? Saya ingin bahwa dari yang kecil itu bisa ikut merasakan anugrah yang besar itu. Maka saya merangkul dari saudara-saudara saya, cara Pak Beca, yang ikut merasakan betapa syukurnya negeri Pekalongan, bumi Pekalongan harus kita bangga. Akhirnya saya punya ide, ayo Beca-Beca ini kita hias. Bukan berarti terus yang lain tidak penting, tetapi dari mereka itulah mereka punya karya sebenarnya. Asal kita yang bisa menguatkan, yang bisa mendukung, mereka juga bisa berkreasi. Dari itu saya ingin mereka tetap kita kuatkan. Jadi, niatnya tetap sedekah, tapi tetap juga ada edukasinya, ada yang menguatkannya. Nah, sebenarnya gini, ini saya mudah-mudahan ini bentuk share saya atau sharing. Mudah-mudahan yang mendengar, yang melihat bahwa besok ada dua atau tiga orang yang mau menguatkan saling dalam bentuk lain. Karena berbagi, memberi, peduli itu banyak cara. Misalnya besok ada hari lagi, hari seperti koko berbanyak sekali, sumpah kemuda, yuk kita adakan apa. Berbagai karya ada, asal kita pokoknya datangnya dari hati, niatnya adalah tetap berbagi.